Intro Banyaknya persoalan di Papua terkait otonomi khusus menjadi sorotan Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam, Fadli Zon. Salah satu yang saat ini hangat dibicarakan adalah masalah pemekaran wilayah. Persoalan utamanya adalah belum adanya Undang-Undang Otonomi Khusus yang mengatur pemekaran wilayah di Papua, sehingga keinginan warga setempat tidak terakomodir. Untuk itu, Fadli menesak agar revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua disegerakan. Dengan tujuan untuk memantau pelaksanaan Undang-Undang No. 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi Papua, tetapi juga secara umum tentang Papua secara keseluruhan yang menyangkut pelaksanaan pembangunan dan lain-lain termasuk dana khusus. Setelah 15 tahun berjalan kurang lebih, Undang-Undang No. 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi Papua juga dinilai masih banyak keturangan dalam pelaksanannya, sehingga hasilnya ini belum maksimal. Selain itu, Fadli juga mengingatkan akan pentingnya evaluasi terhadap dana otonomi khusus di Papua, mengingat audit terhadap dana osus Papua terakhir dilakukan pada tahun 2010, sehingga penting untuk melakukan audit secara menyeluruh. Karena itu baru saja kami meminta kepada BPK RI untuk menyerahkan hasil audit dana osus sepanjang 2011-2016. Tapi ternyata yang ada itu hanya 2010, dan itu juga selesai di 2011. Jadi belum ada yang sebetulnya audit terhadap dana osus yang secara komprehensif, yang diserahkan oleh BPK, dan kami meminta BPK untuk terus melakukan.